Assalamualaikum, welcome back to Mamika Channel Apa kabar teman-teman? Semoga selesai dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta Nah teman-teman, kali ini kita mau bikin nastar klepon Jadi dari penampilannya ini sangat menarik karena warnanya ini hijau yang dipadu dengan barutan kelapa kering gitu ya Jadi aromanya itu kelapa banget wangi, gurih khas kelapa tapi juga nastarnya klepon yang khasnya nastar legit pulen itu juga tetap terasa isiannya nanas ya jadi ketika digigit ini enak banget langsung aja kita simak bersama yuk cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut jangan di skip dan selamat menonton teman-teman pertama kita siapkan ini ada gula halus sebanyak 35 gram sudah diayak lalu ada 100 gram royal crown ini pengganti butter ya teman-teman kalau mau pakai butter juga boleh dan ada 100 gram margarin blue band nah selanjutnya kita juga tambahkan sepucuk sendok teh garam sepucuk sendok teh vanili bubuk setelah masuk semua sekarang kita mixer menggunakan kecepatan yang paling rendah saja sebentar hingga tercampur ya nah ini sampai lembut seperti ini sudah cukup matikan dulu mixernya ya jadi gak usah lama-lama mixernya cuma sekitar 1 menitan aja lanjut disini mau saya tambahkan pasta pandan sekitar 1,5 sendok teh ya kita masukkan juga masukkan 2 butir keuning telur ayam ini kita masukkan bertahap sambil di mixer lagi ya mixernya gak usah lama-lama cuma beberapa detik saja yang penting sampai tercampur nah kayak gini udah tercampur kan ya berarti udah cukup langsung aja kita matikan mixernya kembali selanjutnya ini kita masukkan bahan keringnya ada 275 gram tepung terigu protein rendah merek kunci biru ada 25 gram tepung maizena merek rose bran dan ada 1 saset susu bubuk denko yang kemasan 26 gram ya teman-teman nah ini kita masukkan sambil jangan lupa untuk diayak ya jadi kita masukkan seperti ini jangan lupa diayak hingga selesai sekarang kita campur rata pakai spatula seperti ini nanti kalau sudah tercampur untuk melihat tekstur adonannya boleh diuleni sebentar pakai tangan ya nah ini sudah mulai bagus ya sekarang buat melihat teksturnya itu kita pakai tangan kayak gini jangan diuleni seperti donat ya teman-teman tapi uleni ringan aja seperti ini biar tercampur nah ini sudah bagus ya teksturnya itu lembut seperti ini teman-teman oke sekarang siap untuk kita takar nah sekarang disini mau ditakar pakai sendok takar yang 5 gram ya teman-teman caranya adalah ambil adonan setelah itu kita gini kan kurang lebih segini ditakar kenapa biar sama bentuknya tapi enggak perlu ribet gitu ya kalau dimimbang kan kadang agak ribet ya jadi pakai seperti ini sudah cukup lakukan hingga selesai sebagian yang sudah ditakar cara kita mengisikan ya pertama kita bulatin habis itu bikin cekungan di tengahnya lanjut masukkan selai yang sudah kita bikin sebelumnya untuk resep selai nanasnya sudah pernah saya share teman-teman bisa scroll ke bawah untuk video selengkapnya nah setelah itu kita tutup semuanya kayak gini setelah tertutupi kita bulatin sampai halus ya nah kayak gini adonannya bagus banget ya ini sudah selesai nah lakukan cara yang sama hingga habis semuanya halus mulus tidak ada yang retak ya sekarang kita taruh di loyang loyangnya tidak perlu diberi olesan margarin ya langsung aja seperti ini sudah selesai kita bentuk semua dan siap untuk di oven siapkan oven yang sudah dipanaskan sekarang kita masukkan semuanya dan ketika meng-oven itu jangan lupa nanti posisinya dipindah-pindah ya teman-teman misalkan yang atas ke bawah yang bawah ke tengah yang tengah ke atas kayak gitu pokoknya dipindah-pindah biar matang merata dan ini untuk lamanya meng-oven kalau oven saya biasa ini sekitar 40 menitan ya menggunakan api sedang cenderung kecil tapi tiap oven orang itu tidak sama berbeda-beda jadi disesuaikan dengan oven masing-masing yang penting sudah tingkat kematangannya sudah 3 per 4 kematangan gitu ya yang bagian bawah nanti sudah agak-agak kekuningan gitu nah ini sudah matang ya teman-teman 3 per 4 kematangan sekarang kita keluarkan dari ovennya hasilnya bagus tidak ada yang ketak mulus sempurna ya ini kita keluarkan tunggu uapnya gak hilang lalu siap untuk diberi parutan kelapa kering kita siapkan untuk bahan balurannya pertama pakai 2 butir putih telur ayam ada 2 sendok makan susu kental manis putih dan 1 sendok makan minyak goreng itu kita campur seperti ini ya nah kalau sudah tercampur nanti siap kita gunakan oke ini sudah bisa digunakan dan ini adalah kelapa parut keringnya ya teman-teman kita pakai secukupnya caranya adalah kita ambil 1 buah nastar jadi kita ovennya tuh sampai bawahnya udah agak coklat-coklat kekuningan muda kayak gini ya jadi nanti tinggal habis dikasih kelapa parut kering itu di ovennya tinggal sebentar aja nah ini kita masukin kayak gini dicelupin ditap-tap setelah itu kita gulingkan di kelapa keringnya kayak gini sambil agak ditekan-tekan pelan ya biar menempel sempurna nah hasilnya seperti ini teman-teman lakukan cara yang sama hingga selesai selesai kita baluri semua dan sekarang siap untuk di oven kembali nah ini ovennya sudah dipanaskan lagi ya teman-teman sekarang kita masukkan ini kita oven kurang lebih sekitar 10 menitan atau sampai kelapanya itu udah kering gitu ya jangan lupa nanti diganti posisinya biar bisa matang merata nah ini teman-teman ya setelah sekitar 10 menit kita oven tapi sesuaikan oven masing-masing ya dan ini sudah matang hasilnya bagus sekali seperti ini ini tinggal ditunggu dingin baru siap dimasukkan di toples selamat mencoba